Jika kamu kaya, walaupun kamu tinggal di puncak gunung, orang akan mencarimu. Jika kamu miskin, walaupun kamu tinggal di tengah kota, tidak ada seorang pun yang akan mencarimu. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada uang, Anda tak akan pernah bahagia dengan diri Anda sendiri. Di masa lalu, orang belajar untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Saat ini, mereka belajar untuk membuat orang lain terkesan. Jika kamu ingin, tak satu pun yang tahu, jangan lakukan. Membutuhkan 10 tahun untuk menembuhkan sebatang pohon, namun butuh 100 tahun untuk mendidik seseorang. Salah satu cara mendapatkan pekerjaan yang hebat adalah dengan cara kamu mencintai apa yang kamu kerjakan saat ini. Langit adalah adil dan tidak ada orang yang dikecualikan yang bisa menolong dirimu, kecuali dirimu sendiri. Jangan khawatir membuat kemajuan yang lambat. Khawatirlah ketika kamu tidak membuat pergerakan. Waktu terbaik untuk menenam pohon adalah 20 tahun lalu. Bila sudah terlambat, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Diri sendiri yang berbuat, maka diri sendiri pula yang menerima. Ketika kaya, ingatlah masa-masa di mana saat sedang miskin. Sebaliknya, ketika miskin, jangan mengingat saat kaya. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan sukses tanpa tantangan. Bisa meraih sesuatu juga harus bisa melepaskannya. Satu generasi menanam pohon, dan generasi lainnya menikmati ketenduhannya. Mereka yang tidak malu untuk bertanya ketika harus bertanya akan kelihatan bodoh hanya untuk 5 menit. Tetapi mereka yang malu bertanya akan bodoh selamanya. Pendidikan yang kita berikan pada anak kita lebih berharga daripada memberinya seribu keping emas. Lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk kegelapan. Jangan takut bila punya salah dan kekurangan. Lebih buruk lagi, jika tahu salah, tapi tidak memperbaikinya. Bangunan setinggi 10 ribu kaki dibangun lapis demi lapis dari tanah. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena air membentuk dirinya sendiri ke benjana yang menampungnya. Lakukan yang terbaik, selebihnya pasrakan pada Tuhan. Sekuat apapun seseorang, tetap ada yang lebih kuat. Saat muda bermalas-malasan, saat tua baru menyesal. Berpikir berulang-ulang sebelum melakukan tindakan. Tidak dapat bersabar akan hal kecil, maka rencana besar akan gagal. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Membantu orang lain mendatangkan kebahagiaan. Saat jantung senang, tubuh akan sehat. Jangan menganggap kebajikan kecil tiada arti, lalu tidak melakukannya. Jika belum belajar merangkak, jangan mencoba belajar perjalanan. Semakin giat mengerjakan sesuatu, semakin baik hasil yang didapat. Hati yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Jangan terlalu senang atas keberhasilanmu. Dan jangan pula terlalu sedih atas kegagalanmu. Perbanyaknya tertawa, Anda akan 10 tahun lebih muda. Jika banyak khawatir, rambut akan cepat memutih. Masa lalu, jangan dilupakan. Karena bisa memandu kita di masa depan. Pekerjaan satu tahun bergantung pada perencanaan di musim semih. Pekerjaan satu hari bergantung pada perencanaan di pagi hari. Jika seseorang memiliki keinginan yang kuat, ia akan selalu menemukan solusi. Dengarkan kedua belah pihak, Anda akan tercerahkan. Dengarkan satu pihak saja, Anda dalam kegelapan. Yang berbuat baik, akan mendapat pahala. Yang berbuat jahat, akan mendapat hukuman. Jika sekarang belum merasakan, artinya belum tiba waktunya. Di langit yang cerah pun, seketika dapat terjadi badai, begitu juga dengan nasib manusia, dapat berubah tanpa dapat diramalkan. Seseorang tidak dapat dinilai dari penampilan. Air laut tidak dapat diukur dengan ember. Manusia berbuat, Tuhan menyaksikan. Semuanya akan terwujud, jika memang ditandirkan menjadi milikmu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Pikiran terbuka dan mulut tertutup, merupakan suatu kombinasi kebahagiaan. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi dari setiap berkah. Seseorang yang belum pernah ditipu, tidak akan dapat menjadi seorang pebisnis yang baik. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain. Belajarlah untuk lebih menghargai orang lain. Karena kita butuh orang lain. Sifat manusia pada dasarnya baik, tetapi sering ditutup keinginan-keinginan, sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. Jadilah dirimu sendiri dengan berani. Jangan berubah demi siapapun. Tidak memikirkan masa lalu dan masa depan, tetapi nikmati satu saat ke saat lainnya adalah keberuntungan sejati. Jika mereka tidak dapat menerima kamu di saat terburuk, maka mereka tidak pantas mendapatkan kamu di saat terbaik. Orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain, sedang menggali lubangnya sendiri. Satu masalah berbagai cara untuk menyelesaikannya. Orang yang mengejar palas dendam, harus menggali dua kuburan. Jika kamu melihat apa yang kamu miliki di dalam hidup, maka kamu memiliki segalanya. Lakukan hal-hal sulit selagi mudah, dan lakukan hal-hal besar saat hal itu masih kecil. Di atas langit masih ada langit, di atas diri kita masih ada orang lain. Anda sama dengan Anda dalam 20 tahun mendatang, kecuali buku yang Anda baca. Segala sesuatu akan terasa sulit pada awal memerjakannya. Belajar adalah harta yang akan mengikuti pemiliknya kemana saja. Tidak ada hal sulit, asalkan memiliki tekad yang bulat dan kerja keras. Godaan dari luar membuat seseorang lupa daratan, sedangkan ketamakan membuat orang bodoh. Orang harus waspada selalu, agar kemurnian sifatnya terpelihara. Selain rajin juga hemat, kehidupan semakin manis dan manis. Untuk memahami cinta orang tuamu, kamu harus membesarkan sendiri anak-anakmu. Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Hati yang riang, membuat wajah jadi ceria. Jalan menuju kebaikan, memiliki banyak rintangan. Seseorang yang memindahkan gunung, adalah ia memulai secara konsisten memindahkan batu atau kecil. Berhati-hati di saat awal, bertindak dengan waspada, merupakan kunci menuju keberhasilan. Kecerdasan dapat berbalik menjadi malapetakan. Jika seseorang bekerja hanya sebatas kebutuhannya, dia seorang muda. Jika seseorang bekerja melebihi kebutuhannya, dia seorang yang bebas. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Berpikir tiga kali, baru bertindak. Saat kebajikan, seseorang naik satu tingkat. Godaan setan naik sepuluh tingkat. Tidak boleh mengabaikan kesempatan. Waktu tidak datang lagi. Membuat orang lain nyaman, diri sendiri pun akan menjadi nyaman. Dengan kejujuran, kita bisa pergi kemana saja. Tanpa kejujuran, kita tidak bisa selangkah pun pergi. Bila tak berbakti pada orang tua, percuma saja menyembah Tuhan. Menipu orang adalah sebuah bencana. Mengampuni orang adalah sebuah kebahagiaan. Daripada hanya berdiri di dekat sungai, tapi mengharapkan ikan. Lebih baik pulang ke rumah dan membuat jalan. Pasangan yang saling mencintai, bisa saling memahami satu sama lain tanpa berbicara. Hindarilah musuh saat ia maju penuh semangat dan seranglah saat ia mundur kelelahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.